Pesanaan TNI Dragon Ball 2018 ini kerjasama Potsi Kalimantan Maret dengan TNI dalam rangka hari PUT TNI yang ke-73. Jadi sengaja memang kami memilih lokasi di Parit. Kenapa? Karena kita ingin ini momen yang terbaik untuk kota Pontianak utusnya. Biasanya Potsi mengadakan lombak di sungai dan laut. Tapi kali ini untuk TNI, kenapa kita adakan di Parit? Karena TNI pengen membaur dengan masyarakat, membaur dengan penonton. Dan memang kita pui saat sekarang pasang surut tidak sesuai dari apa yang telah kami lihat kemarin tanggal 23. Diprediksi pada jam ini sudah 1 meter setengah. Ini ternyata masih 1 meter 20. Tapi nanti diprediksi jam 1 air sudah 1,5 hingga 2 meter. Jadi untuk bapak berikutnya pertandingan akan berjalan dengan lancar. Lomba ini untuk umum memang kita batasi 32 tim. Karena kita khawatir tidak bisa mencapai target satu hari. 32 tim ini terdiri dari Sambas, Bengkayang, Mempawah, Landak, Pontianak, Kuburaya, Ketapang, dan Simpang. Di 32 tim. Selain itu juga ada eksibisi antar kesatuan. Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri. Nanti seolah diprediksi jam 3 itu acara telah selesai. Koci tidak berani bicara target ya karena pertama kelemahan kami, kami tidak mempunyai sarana yang mendukung. Kalau kita bicara ke tingkat nasional, ibarat kata Koci punya sarana itu Honda 70. Tetapi provinsi lain atau nasional sudah mempunyai Mio. Dia sekali starter nyut, kita belum tentu hidup. Artinya begini, kami akan mencoba sesuai nomor-nomor andalan kami saja. Mungkin yang kami target itu di nomor Dragon Ball. Itu kayaknya spesialis kalbar. Apalagi kita sudah seling menjuarai-menjuarai di tingkat nasional hingga dunia. Tetapi kita coba, akan kita polis juga di nomor wing. Di nomor wing saya rasa kita juga punya peluang. Tapi kalau untuk kaya Akano itu kita masih jauh dari provinsi lain. Kami tidak berani, karena kuncinya bagaimana kita perapun, tembus dulu ke pot. Setelah di pot kita baru bisa memastikan atau kita berani bilang emas, perak, dan perubung. Pembinaan posisi kalbar, kita bisa membina setelah hasil per-prop. Per-prop untuk perapun, nanti hasil pun untuk pot. Nah itu baru kita bisa bina. Jadi untuk pembinaan, tentulah kita kembalikan kepada posisi daerah. Ini mereka yang membina, kami yang memoles, dan kami yang memilih gitu. Nah jadi untuk sementara ini ya tentu harapan kami, jika bisa, masa TC itu sekurang-kurangnya 6 bulan. Jangan 1 bulan atau 2 bulan itu kita nggak bisa ngomong emas, perak, perunggu. Tapi kalau dengan posisi kita bisa diberi waktu 6 bulan, kita bisa, bisa kita mentarget itu. Nah mohon, mungkin aku ini bisa turun langsung melihat posisi, ya bukan soal kalah menang. Tapi kita harus bisa membuktikan. Nah selama ini dayum ini kan juga andalan kalbar. Nah kami belum mampu, tentu didukung oleh semua pihak. Untuk nomor kayak Kano dan Ruin kami nggak bisa bicara banyak ya. Karena kalau kita benar-benar mengacu pada sistem nasional, memang latihan itu mesti didatang. Dan sarananya juga mesti lengkap. Single, double, hingga sampai 8 ya kan. Yang kita punya ini kan udah uzur gitu. Jadi kita nggak bisa konsentrasi gitu. Nah tapi kalau untuk sarana yang kami punya adalah dragon. Dragon kita cukup. Saat ini kita punya 5 dragon 12 pendayung dan 5 dragon 22 pendayung. Jadi kita hanya bisa konsentrasi ke situ. Yang kedua kita juga nggak bisa memaksakan diri. Pertama yang harus kita akui, sumber atlet dayung Kalimantan Barat, itu berasal dari atlet dayung tradisional. Kita nggak bisa kita bohong itu. Jadi kita paksakan kekaya, kita paksakan ke Kano, nggak bisa. Jadi memang kalau untuk olahraga prestasi kayak Kano dan Rewing, memang kita harus rekrut dari pendayung komula. Tapi kalau dayung udah terbentuk dari pendayung-pendayung tradisional, itu mungkin dari jangkauan tangan, lurus tangan, itu sangat berbeda. Karena kalau kita bicara tradisi, memang mereka akan tampil secepat mungkin. Tapi kalau di dragon, itu tidak. Ya kan, sesabar mungkin. Nah ini juga menjadi salah satu kendala. Tapi kami sudah mampu mengkombinasikan antara tradisi dan prestasi menjadi satu bagian kekuatan dayung.